Intro Baik pemirsa TV MU yang dirahmati Allah Kembali lagi kita masih dalam topik yang sangat menarik Di kesempatan sore hari ini, di bulan yang mulia ini Tentang bagaimana kita melakukan muhasabah Untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa Kalau tadi Habib sudah menyampaikan tiga tingkatan Manusia yang bertakwa ada melalui muhasabah Ada kemudian mu'ahadah, murokobah Sekarang kita akan lanjutkan lagi Habib kita masih melanjutkan pembahasan tentang Tingkatan orang yang bertakwa Baik Selanjutnya apa itu? Ya baik, Masya Allah Ya para pemirsa yang dimuliakan Allah Para pemirsa yang dimuliakan Allah Tadi kami, saya dan Ustaz Sanib Sudah menjelaskan banyak hal Ya ada tiga tingkatan Di dalam takwa kepada Allah itu Yaitu dari sejak awal tadi muhasabah Ya karena judul kita Kemudian mu'ahadah Kemudian juga murokobah Ada beberapa tingkatan lagi setelah itu Yang membuat kita bisa mempertahankan takwa kepada Allah Apa itu? Yang keempat kata para ulama adalah yang disebut dengan mu'akobah Mu'akobah itu berasal dari kata akobah Ya jadi akobah itu ikab Ya artinya Memberikan hukuman Ustaz Sanib Mu'akobah itu Adalah satu langkah Ya sikap dari orang yang beriman Kalau saya berdosa Sebelum dihukum sama Allah Saya hukum diri saya sendiri Mudah-mudahan dengan itu Saya tidak mengulanginya Kalau kita misalnya Kita melakukan satu pelanggaran Terus kita Hukum diri kita sendiri Dengan denda atau apa Kira-kira kita bakal mengulangin gak Kapuk gitu kan Kenapa? Wah saya kalau misalnya apa Subuhnya telat Saya harus infak 100 ribu Wah ini duit saya habis lama-lama Saya gak bakalan telat lagi Itu mu'akobah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Baqarah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hukum itu Qisas Qisas itu hukum yang Kalau orang melakukan Sesuatu perbuatan Dibalas gitu ya Dalam hukum Qisas itu Ada hayat Kehidupan Maksudnya apa? Menghidupkan banyak orang Membuat orang jahat Jadi baik gitu kan Menghidupkan hati yang mati Jadi hidup Nah itu mu'akobah Nah jadi oleh sebab itu Para ulama Hadirinul hadirat Yang dimuliakan Allah Itu membiasakan Kalau mereka melakukan pelanggaran Menghukum dirinya sendiri Ya ada seorang ulama Imam Al-Hasan Al-Basri namanya Rahimahullah ta'ala anhu Beliau itu pernah melewati Di satu tempat Kemudian dia lihat itu Bangunannya sudah pada rusak Terus dia bertanya Sambil merenung Ini kapan ya Bagaimana mungkin Apa namanya Sebagus ini negeri ini Kok bisa sampai ditinggalin Habis itu terus dia menurut Ngapain saya mikirin sesuatu Yang tidak ada pada tempat Terus dia menghukum dirinya Dengan berpuasan Daud selama setahun penuh Hanya karena Mereka mikirin Yang tidak bermanfaat Yang tidak bermanfaat Apalagi Kalau melakukan yang harum Nah jadi Anak-anakku sekalian Para hadirinul hadirat Biasain Menghukum diri kita sendiri Sebelum dihukum sama Allah Artinya apa? Kalau kita Ngomongin orang Denda gitu Atau push up Seratus kali Badan kita jadi sehat Sedekah kita diterima Sama Allah Dan kita tidak Mengulangi lagi Dan menjadi penyesalan Menjadi penyesalan Akhirnya kita gak Mengulangi lagi Itu perbuatan Nah itu mu'akobah Dan berbagai cara Silahkan Menghukum diri Menghukum diri Artinya Kalau melakukan pelanggaran Kepada Allah Hukum diri kita Supaya tidak mengulangi Nah kemudian Yang terakhir Kata para ulama Adalah yang disebut Dengan al-mujahadah Mujahadah itu Artinya Melakukan yang Empat tadi Dengan sungguh-sungguh Nih Para pemirsa yang dimuliakan Allah Kita cuma Kita tahu Muhasabah Tahu mu'ahadah Tahu mu'akobah Tahu mu'akobah Tapi cuman tahu doang Terus kita gak Sungguh-sungguh Melakukannya Kira-kira jadi takwa Jadi kata Allah subhanahu Dalam Quran Surah Al-Ankabut Ayat yang terakhir Kata Allah Walladina jahadu fina Lanahdiannahum sublana Masya Allah Wa inna Allah Lama'al muhsini Allah mengabarkan Kepada kita semua Dan orang-orang Yang kalau menuju Kepada jalan-jalan kami Sungguh-sungguh Jahadu fina Bersungguh-sungguh Dengan konsisten Dengan istiqomah Memaksakan diri Susah payah Untuk mencapai jalan-jalan kami Lanahdiannahum Ini kalau kita Memahami bahasa Arab Luar biasa ini Ada lam Taukit Ada nun taukit Seolah-olah Kalau di bahasa Indonesia kan Benar-benar Sungguh-sungguh Pasti Kami tunjukkan Jalan-jalan kami Sama orang-orang itu Kontinya sungguh-sungguh Seriusan Jadi jahadu Wa inna Allah Lam'al musinin Karena Allah akan Senantiasa bersama orang yang Terus berusaha Berbuat baik Jadi Mengapai takwa itu Tidak gampang Artinya Habib Kalau kita melihat Apa namanya Derajat orang yang Betakwa Sedemikian rupa ya Harus ada kesungguhan Artinya takwa itu Bukan titik akhir Sebuah perjalanan Betul sekali Jadi yang disampaikan Usad Sanib itu Tepat sekali Jadi Takwa itu Saudara sekalian Hadirin wal hadirat Anak-anakku sekalian Dia bukan level Ini saya udah sampai Derajat takwa Bukan Tapi dia proses Jadi ada seorang sahabat Menarik ini yang disampaikan Sat Sanib tadi Bahwa ada seorang sahabat Sayyidina Ubay Ibn Ka'ab Ditanya sama Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Kata Sayyidina Umar Ya Ubay Mahuat takwa Wahai Ubay Menurut kamu Takwa itu apa sih Kata Sayyidina Ubay Ibn Ka'ab Ya Amirul Mu'minin Ama salakta Toriqan Di nafar Wahai Amirul Mu'minin Apa kamu pernah melewati Satu jalan yang penuh Dengan duri Semak belukar Balak Kata Sayyidina Umar Pernah Fama faalta Apa yang kamu lakukan Kata Sayyidina Umar Ishtahattu Washammartu Saya bersungguh-sungguh Konsen gitu Washammartu Dan saya berhati-hati Dalikat takwa Takwa itu Adalah proses Dimana seumur hidup Kita berusaha Sungguh-sungguh Di jalan Allah Dan kita hati-hati Jangan sampai terpleset Jadi sungguh-sungguh Itu dalam taatnya Syammartu Berhati-hati Dalam maksian Jadi proses Yang terus-menerus Sampai kemudian Kita Jumpa dengan Allah SWT Baru nanti Allah yang nyebut Ini derajatnya Takwa Ini derajatnya Mukhorrobin Derajatnya Awliya Derajatnya Salihin Macam-macam Artinya takwa ini Terus berlangsung Berlangsung Gak ada habis-habisnya Sampai kita jumpa dengan Allah Dan jangan pernah Sasani dan para pemisah Kita merasa bahwa kita orang baik Selalu kita merasa kurang Ketika merasa Orang baik Justru itu gak baik Jadi dalam masalah urusan akhirat Selalu kita lihat Tapi urusan dunia Kebalikannya Malah kita lihat yang dibawa Alhamdulillah Saya masih begini Ada yang lebih susah dari saya Ada yang cacat Ada yang apa namanya Diberikan penyakit berat Alhamdulillah Saya gak Jadi kita gak tergoda Dengan dunia yang Yang fana Tapi kita ngejar ya Kita minta nasihat Habib Dalam Menapaki jalan ketakwaan Itu manusia Biasanya menemukan Banyak cobaan Banyak ujian Bagaimana Nasihat dari Habib Terkait ini Iya Jadi benar sekali Para pemirsa Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Banyaknya cobaan Banyaknya ujian Itu bagian dari Cobaan kita Untuk mencapai Deraja taqwa Jadi ada seorang Apa namanya Sahabat besar Amirul mu'minin Sayyidina Ali Karamallahu ajha Radiyallahu anhu Ardha Kata Sayyidina Ali At-taqwa itu Ar-ridha bil-qalil Namanya taqwa itu adalah Kalau kamu sudah ridha Walaupun dikasih Sesuatu yang sangat Sedikit sama Allah Ketika kamu ridha Dengan itu Ridha bil-qalil Maka Kamu insya Allah Sedang mencapai Deraja taqwa Yang kedua Walamalu bitanzil Yang namanya taqwa itu Kamu istiqomah Untuk berusaha Ngamalkan apa yang Allah perintah Dan Rasul Oh saya kadang gak bisa Gak apa-apa Tapi terus berusaha Walamalu bitanzil Upaya-upaya Terus berupaya Betul Jadi artinya kesungguhan Menuju itu Kemudian yang ketiga Bersungguh-sungguh Untuk ngitung Tadi itu Kira-kira bekal saya Apa ya disana Kemudian Ya itu Tiga hal itu Itu adalah Bagaimana kita Untuk menghadapi Kehidupan dunia Tadi ngadapin Cobaan Oh iya kita ridha Bil-qalil Gitu kan Allah katakan Setiap orang Dikasih riski Sesuai dengan kadarnya Kalau kadar kita sedikit Kita ridha Tapi kita terus berusaha Sambil berdoa Oh kemudian apa namanya Kita diberikan misalnya Cobaan dengan Macam-macam Misalnya maksiat Atau apa Yang penting Amal bitanzil Sungguh-sungguh Kita mengamalkan Kalau misalnya kita maksiat Segera tobat Gitu kan Kalau kita misalnya Lingkungan yang buruk Cari lingkungan yang baik Orang soleh Ikut pengajian Berusaha Terus ke arah itu Maka Allah akan bimbing kita Sampai kita Apa namanya Istiqdad liomir rahil Baik Kita sudah berada Di penghujung waktu Oh iya Masya Allah Kita akan Segera masuki Waktu berpuka puasa Barangkali terakhir Habib Bisa disampaikan kepada Segena pemirsa TV MUI Untuk memanfaatkan Bulan Ramadan ini Sedemikian rupa ya Agar bisa melakukan Muhasabah Tentunya tidak hanya Di bulan ini saja Tapi Bisa berkesenambungan Terus Pasca Ramadan juga Bulu itu Munggu Habib Silahkan Ya baik Para pemirsa Dimuliakan Allah O muslim-muslimat Dimanapun berada Tadi Tadi saya katakan Muhasabah itu Adalah proses Menghitung diri Jadi hendaknya Kita jadikan Momentum Bulan Ramadan ini Untuk menghitung-hitung Kira-kira Apa yang sudah kita lakukan Dari sejak Ba'ada subuh Sampai terus Yukur Asar Jangan kemudian Percuma saja Bulan Ramadan ini Tidak lama Hanya satu bulan Setelah itu Kita akan kembali Ke hari-hari biasa Maka jangan Jangan kemudian Kita luput Di bulan Ramadan ini Untuk melakukan Amal-amal salih Kenapa? Karena takwa itu Bukan satu tingkat Yang berhenti Dia adalah tingkat Yang terus menerus Kita berusaha Dengan kelima hal tadi Langkah tadi Maka insya Allah Mudah-mudahan Allah akan bimbing kita Kalau kita sungguh-sungguh Mencapai jalan takwa Walaupun susah Payah Sakit Luar biasa Jatuh bangun Allah akan sungguh-sungguh Tarik kita menuju Orang-orang yang dekat Dengan Allah Mudah-mudahan Kita semua termasuk Di dalam Amin Baik Terima kasih Habib Ilmunya yang luar biasa Baik Pemirsa TV MUI Dimana saja Anda berada Kita akan segera Masuki waktu Berbuka puasa Tadi kita sudah Membahas Begitu banyak Dan memperoleh Ilmu dari guru kita Bahwa Ketakwaan Adalah sebuah perjalanan Jangan berhenti Di situ Tapi kita terus Menapak ketakwaan Sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Apa yang Habib sampaikan Akan bermanfaat Untuk kita semuanya Kami segenap Kuruti FMI Mengucapkan Selamat berbuka puasa InsyaAllah kita akan Berjumpa pada Program Jelang Iftar Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Terima kasih.